Desa adat kerobokan Kute Utara Badung, Bali kini terus berupaya untuk membangkitkan dan meningkatkan kreativitas seni dengan melibatkan generasi muda atau Yoana untuk ikut melestarikan adat dan budaya Bali melalui Lomba Penjor. Dengan mengambil tema ngerobok yang berarti mendidih, para seketerunetruni atau para Yoana ini akan kembali bangkit serta antusias untuk mulai melaksanakan tradisi upacara adat di Puro Desa Lampusoh, Desa adat kerobokan setelah dua tahun dilanda pandemi COVID-19. Selain melibatkan Ibu PKK, Kelian Adat, dan seluruh masyarakat adat desa kerobokan, Lomba Penjor yang digelar Sabtu 11 Judi 2022 juga diikuti oleh 52 peserta dari masing-masing Yoana di Banjar Adat Desa Kerobokan, Badung. Ketua Yoana Desa Adat Kerobokan berharap dengan diadakannya festival penjor atau Lomba Penjor ini bisa mengembalikan kejayaan warga kerobokan yang dikenal dengan seni penjor. Selain itu, juga dapat melahirkan maestro penjor muda baru untuk terus berinovasi. Tujuannya yang pasti, karena kita mengambil tema ngerobok, yang artinya itu mendidih, ya pasti. Karena setelah dua tahun, hampir dua tahun ya, upacara kita dibatasi, jadi makin yang rasa kita harus bangkitkan kembali semangat itu lewat ngerobok ini. Harapannya yang pasti pertama, kembali membangkitkan bahwa penjor yang terbaik di Bali itu adalah penjor yang dari kerobokan. Karena pasti sering wisatawan lihat kalau mau ke Canggu, di Banjar-Nyar itu luar biasa sekali penjornya. Bupati Badung Inyuman Giri Praste turut hadir dalam Lomba Penjor Ngerobok Yawana Desa Adat Kerobokan tahun 2022. Bupati Badung yang didampingi Ajik Krisna juga turut melihat langsung 52 penjor di sepanjang Jalan Raya Kerobokan Badung. Selain menjaga tradisi adat, agama, dan budaya Bali, Bupati Badung juga berharap kegiatan ini terus berlanjut sebagai culture tourism yakni pariwisata berbasis budaya. Di desa adat kerobokan yang terdiri dari 52 banyak adat. Nah ini adalah bagian daripada pelestarian adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Dan kami apresiasi benar. Dan kami sudah jelaskan bahwa penjor ini adalah merupakan berlambang, berlambang kesejahteraan dan kebahagiaan. Dengan adanya dibuatkan penjor ini, itu adalah salah satu kita berbicara tentang culture tourism. Culture tourism itu adalah pariwisata yang berbasis dengan budaya. Nah kalau ini kita bisa lakukan, dan kami pastikan ini akan berlanjut, maka disebut dengan sustainable tourism, bagaimana dengan pariwisata yang berkelanjutan. Orang nomor satu di Kabupaten Badung ini juga meninjau stand UMKM dari para Yowana dan pameran foto penjor masa lalu desa adat kerobokan. Dharma Tule diharapkan warga kerobokan juga Bupati Badung Inyoman Geri Praste serta memberikan punia kepada panitia ngerobok Sekegong Adi Merdangge dan masing-masing Yowana ke-52 Banjar Adat Desa Kerobokan Badung yang telah tetap melestarikan seni, adat, agama, dan budaya Bali hingga saat ini. Komang Suar Bawa, Kompas TV, Badung Bali